Operasi Sikat Jaya yang digelar jajaran Polda Metro Jaya sejak 1 hingga 20 Desember 2012 berhasil meringkus ratusan penjahat. Kapolda Metro Jaya, Irjen Eko Putu Bayu Suseno, Kamis 20 Desember mengatakan tujuan operasi ini adalah menciptakan situasi kamtipnas terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Menurut Kapolda, dalam operasi ini terdapat 864 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.673 orang dan 715 orang diantarnya langsung ditahan. Operasi Sikat Jaya digelar serentak di seluruh polres di wilayah Polda Metro Jaya terkecuali Polres Teratanggerang dan Polres Bekasi Kota yang tengah berkonsentrasi menjadi situasi keamanan pilkada. Kapolda mengatakan kasus pencurian mendominasi angka kejahatan dengan 142 kasus disusul dengan kasus perampokan yang berjumlah 44 kasus. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!